Baik teman-teman, pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk promosi affiliate marketing dari produk-produk diratakan. Nah mungkin bagi teman-teman yang baru mulai ya, baru kenal affiliate marketing, mungkin masih... Mohon yang lain untuk dimir dulu ya. Bintang Mas Hermawan, sama Mas Assyri Mew dulu ya audionya, biar kedengeran. Oke, siap-siap maaf. Nah oke, terima kasih. Oke kita lanjut. Jadi mungkin bagi teman-teman yang baru mengenal affiliate marketing mungkin masih bingung bagaimana caranya untuk mulai berpromosi produk affiliate. Nah pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mulai promosi produk affiliate dengan cara gratisan. Jadi kita belum belajar tentang metode yang berbayar. Di awal kita akan belajar dulu apa saja yang bisa kita lakukan untuk berpromosi produk affiliate secara gratis ya, metode organik. Oke, jadi secara garis besar itu ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk promosi affiliate. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan metode yang organik atau gratisan. Dan yang kedua kita bisa menggunakan metode yang berbayar. Nah di malam hari ini kita akan fokus untuk membahas bagaimana caranya untuk promosi produk affiliate dengan cara gratisan atau organik. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk promosi produk affiliate secara gratisan. Nah yang pertama teman-teman bisa promosi produk menggunakan status di Facebook. Jadi kita update status di Facebook dengan promosi produk affiliate. Nah misalkan teman-teman promosi produk seputar bagaimana caranya untuk sukses menjadi YouTuber. Nah itu diratakan ada produk yang membahas tentang bagaimana caranya untuk bisa sukses menjadi YouTuber. Nah teman-teman bisa update status yang berkaitan dengan YouTuber, bagaimana caranya menjadi seorang YouTuber yang sukses. Nah nantinya di bagian akhir dari status Facebook teman-teman itu teman-teman merekomendasikan produk affiliate tentang YouTube yang ada diratakan. Nah kurang lebih caranya seperti itu. Jadi cukup update status di Facebook dan kemudian teman-teman merekomendasikan produk affiliate. Nah itu yang pertama ya. Jadi teman-teman bisa promosi menggunakan status di Facebook. Teman-teman juga bisa promosi produk affiliate menggunakan status di WhatsApp. Nah sekarang kan WhatsApp sudah punya fitur status ya yang akan hilang atau akan terhapus statusnya setelah 24 jam. Nah teman-teman bisa menggunakan fitur status WhatsApp ini untuk promosi produk affiliate. Ya caranya teman-teman bisa menggunakan gambar atau bisa juga hanya menggunakan tulisan saja. Nah kalau misalkan kita mau promosi produk affiliate, teman-teman bisa menggunakan tulisan ya. Kalau misalkan di status WhatsApp biar kontak dari teman-teman itu bisa mengklik link affiliate-nya. Jadi menggunakan status WhatsApp dalam bentuk tulisan saja. Nah kalau misalkan menggunakan gambar, teman-teman perlu mengkombinasikan dengan tulisan. Jadi ada banner promosi menggunakan gambar dan juga teman-teman perlu untuk menyisipkan link-nya di status WhatsApp. Jadi bisa menggunakan gambar, kemudian di status yang lainnya teman-teman menggunakan tulisan saja biar link affiliate-nya bisa diklik. Nah itu kalau teman-teman menggunakan status WhatsApp. Cara yang ketiga, teman-teman bisa membangun blog ya. Membangun blog yang nantinya di blog tersebut, teman-teman membuat konten artikel yang disisipkan link-link affiliate. Jadi membuat banyak artikel yang nantinya teman-teman bisa menyisipkan link affiliate di artikel tersebut. Nah bentuk artikelnya teman-teman bisa menggunakan misalkan review produk atau artikel yang mengulas tentang suatu topik tertentu. Misalkan mengulas tentang materi tentang Facebook marketplace yang nantinya di konten artikel tersebut teman-teman merekomendasikan produk seputar Facebook marketplace. Nah kurang lebih seperti itu. Nah contoh lain misalkan teman-teman mau membahas konten tentang YouTube ya. Tentang bagaimana caranya untuk menjadi seorang YouTuber. Nah teman-teman bisa membuat artikel tentang YouTube. Nah kemudian di artikel tersebut teman-teman bisa merekomendasikan produk affiliate seputar YouTube. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau membangun blog yang digunakan untuk promosi produk affiliate. Nah selain itu selain membuat artikel teman-teman juga bisa menambahkan banner ya. Di blog teman-teman bisa menambahkan banner yang nantinya banner-banner tersebut diarahkan ke link affiliate teman-teman. Oke kita lanjut ke cara yang berikutnya promosi organik yang selanjutnya adalah membangun toko online affiliate. Nah ini yang sudah teman-teman pelajari ya di grup telegram. Kita ajarkan bagaimana caranya untuk membangun toko online affiliate. Jadi di toko online ini kita bisa menambahkan banyak produk affiliate yang nantinya akan kita promosikan di berbagai media online. Nah misalkan bisa dipromosikan di Facebook, kemudian di Twitter, di YouTube, dan lain sebagainya. Nah selanjutnya selain membangun toko online affiliate teman-teman juga bisa membuat konten video di YouTube. Ya konten video di YouTube bisa dalam bentuk artikel bisa dalam bentuk video review atau teman-teman bisa membuat ulasan tentang suatu topik tertentu yang nantinya teman-teman bisa merekomendasikan produk affiliate. Ya misalkan seperti tadi ya kita misalkan membuat video tentang cara jualan di Facebook marketplace. Di akhir videonya nanti teman-teman bisa merekomendasikan produk tentang Facebook marketplace. Ya produk affiliate seputar Facebook marketplace. Jadi intinya kita membuat video di YouTube yang nantinya kita rekomendasikan produk seputar materi yang kita bahas di konten video tersebut. Oke lanjut ke cara berikutnya yaitu dengan membangun kolam di grup telegram atau WhatsApp. Nah teman-teman juga bisa membangun kolam atau membangun database di grup telegram ataupun WhatsApp. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman bisa memancing orang dengan produk-produk gratis. Biar mereka mau untuk bergabung di grup telegram maupun grup WhatsApp teman-teman. Nah kalau teman-teman bingung bagaimana caranya untuk membuat produk gratis. Teman-teman bisa langsung ambil saja diratakan itu ada banyak produk gratis atau produk nol rupiah yang bisa teman-teman manfaatkan untuk memancing agar orang mau bergabung di grup telegram atau WhatsApp teman-teman. Diratakan itu ada banyak produk nol rupiah yang semuanya itu bisa teman-teman affiliatekan. Jadi sambil membangun database teman-teman juga sekaligus untuk menyebarkan cukis ataupun menyebarkan affiliate ya. Ketika misalkan teman-teman membagikan produk gratis yang diratakan menggunakan link affiliate. Kemudian orang mengklik link produk gratis tersebut dan dia membeli produk lain yang berbayar. Maka komisinya akan masuk ke saldo teman-teman. Jadi misalkan teman-teman bingung untuk membuat lead magnet teman-teman bisa menggunakan produk gratis yang ada diratakan. Nah kemudian ketika misalkan teman-teman sudah memiliki member grup telegram atau grup WhatsApp yang lumayan banyak. Misalkan 100, 200 sampai dengan misalkan 1000 member. Nah teman-teman bisa promosi di grup tersebut sambil teman-teman juga melakukan edukasi. Jadi tidak melulu diisi dengan promosi affiliate saja. Jadi teman-teman juga perlu untuk memaintenance grup tersebut dengan memberikan konten-konten yang bermanfaat atau konten-konten edukasi. Nah di sela-sela konten edukasi itulah teman-teman bisa mempromosikan produk-produk affiliate ratakan. Oke kita lanjut ke cara yang berikutnya. Nah cara yang berikutnya adalah bisa promosi di story Facebook, Instagram, dan WA. Tadi WA sudah kita singgung ya. Jadi teman-teman juga bisa promosi di status ataupun story di Facebook dan Instagram. Baik itu dalam bentuk banner atau gambar maupun dalam bentuk tulisan. Ke cara yang berikutnya yaitu dengan membangun kolam di channel telegram. Nah ini mirip dengan membangun kolam di grup telegram. Nah kalau ini bentuknya channel telegram. Jadi sifatnya searah ya. Jadi member telegram itu tidak bisa untuk saling berdiskusi. Sifatnya satu arah. Nah teman-teman juga bisa membangun channel telegram seperti ini. Nah biar orang-orang mau bergabung di channel telegram teman-teman. Kita bisa menggunakan lead magnet produk gratis yang ada diratakan ya. Seperti tadi ya ketika kita membangun kolam di grup telegram. Jadi kita memancing orang dengan lead magnet atau produk gratis yang ada diratakan. Nah sekaligus juga kita menyebarkan cukis affiliate ke banyak orang. Nah kurang lebih seperti itu. Kita juga bisa berpromosi via email marketing. Nah ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah paham ya di bidang list building. Para mastah affiliate itu biasanya menggunakan strategi email marketing. Jadi kita membangun database email. Kemudian ketika database-nya sudah banyak kita bisa berpromosi menggunakan email marketing. Nah ini kemarin yang sudah saya janjikan yang di grup telegram bagaimana kita bisa mendapatkan komisi affiliate diratakan tanpa kita harus promosi produk yang bersangkutan. Nah caranya adalah kita share atau menyebarkan produk-produk gratis atau nol rupiah diratakan menggunakan link affiliate teman-teman. Jadi diratakan itu banyak produk gratis bisa teman-teman bagikan menggunakan link affiliate. Nah kemudian bisa teman-teman promosikan di berbagai media online ya. Nah ketika misalkan ada orang yang mengklik produk gratis tersebut, produk gratis yang teman-teman sebarkan. Kemudian dia tertarik dengan produk lain yang berbayar dan akhirnya membeli. Nah maka teman-teman akan mendapatkan komisi affiliate dari produk yang dibeli tersebut. Nah jadi cara kerjanya seperti itu. Bagaimana cara untuk mendapatkan komisi affiliate tanpa kita harus mempromosikan produk yang bersangkutan. Oke teman-teman mungkin itu ya penjelasan singkat tentang bagaimana caranya untuk berpromosi affiliate ratakan. Cara organik untuk berpromosi produk affiliate ratakan. Oke mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman atau mau diskusi dipersilahkan. Oke ini ada pertanyaan dari Mas Ahmad Bisuf. Kalau share freebies berapa kali check out produk berbayar yang bisa jadi komisi kita? Kalau kita misalkan share produk gratis menggunakan link affiliate kita, produk berbayar yang bisa jadi komisi kita itu berapa? Batasannya itu adalah masa berlaku dari cukisnya. Nah kalau diratakan itu cukis itu berlaku selama 60 hari. Ketika user tersebut membeli produk diratakan dan tidak mengklik link affiliate dari affiliate lain, komisinya akan masuk ke kita. Jadi batasannya itu bukan berapa kali check out ya, tapi masa berlaku dari cukisnya. Kalau misalkan masih dalam batas waktu cukis yaitu 60 hari, maka komisi akan tetap masuk ke kita. Oke ada pertanyaan lain monggo, email marketing kenapa masuk di organik mas? Ada biaya langgan email? Oke ini ada pertanyaan dari Mas Warsita ya. Kenapa masuk organik? Saya masukkan ke organik karena kita bisa menggunakan versi gratis ya, versi gratis untuk email marketing. Kalau di email gym itu kalau tidak salah itu kita bisa menggunakan gratis untuk 2000 list kalau tidak salah ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang versi gratis dari tools email marketing. Begitu Mas Warsita. Oke ini ada pertanyaan lagi dari Mas Ahmad Yusuf. Misal hari ke-59 check out pakai link kita, nah hari ke-61 atau 62 itu gimana? Apakah yang hari ke-59 itu dihitung hari pertama lagi? Nah kalau misalkan hari ke-59 check out, kemudian dia bayarnya di hari 61 atau 62 itu komisinya tetap masuk ke kita. Karena check outnya itu kan sebelum masa berlakunya habis, sebelum 60 hari. Jadi masih masuk ke rekening si affiliate. Oke ini dari Mas Warsita berarti semacam sendi blue dan lain-lain ya. Oke jadi intinya untuk yang email marketing itu kita bisa memakai yang gratis ya. Jadi untuk awalan kita enggak harus menggunakan yang versi berbayar. Intinya kita bisa menggunakan yang versi gratis dulu di awal. Baru nanti ketika misalkan kita sudah punya traffic banyak, kemudian listnya sudah melebih batas dari yang versi gratis, baru kita bisa menggunakan yang versi berbayar. Oke ada pertanyaan lagi Monggo. Oke ini ada feedback dari Mas Ahmad Yusuf. Maksudnya hari ke-61 atau 62 check out lagi berarti itu masih mengikut kita ya. Enggak, kalau misalkan sudah melebih batas cukisnya, affiliate-nya sudah enggak menjadi affiliate kita lagi. Karena masa berlakunya sudah habis. Di hari ke-61 atau 62 itu komisinya enggak lagi masuk ke kita. Karena masa berlaku cukisnya sudah habis. Nah kecuali dia mengklik lagi link affiliate kita baru. Di hari ke-62 komisinya bisa masuk ke kita lagi. Oke jelas ya Mas Ahmad Yusuf. Jadi batasannya hanya 60 hari. Selama 60 hari itu kalau misalkan dia beli produk, produk yang berbayar, maka komisi akan masuk ke kita. Nah di hari ke-61 ketika dia beli lagi, komisinya sudah tidak lagi menjadi komisi dari si affiliate-nya. Oke teman-teman masih ada pertanyaan lagi Monggo. Tentang bagaimana cara untuk promosi affiliate. Oke. Sudah enggak ada lagi ini pertanyaannya. Oke saya review lagi ya dari awal ya. Oke saya review lagi. Jadi untuk berpromosi affiliate itu kita bisa menggunakan dua cara ya. Secara garis besar yaitu cara yang berbayar. Misalkan menggunakan iklan di Facebook Ads, di Google Ads dan lain-lain. Dan yang kedua kita bisa menggunakan cara yang organik. Nah cara yang organik ini kita tidak perlu untuk mengeluarkan biaya atau mengeluarkan uang. Nah di malam hari ini kita fokus ke cara yang organik. Nah cara yang organik itu ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa promosi di status Facebook. Yang selanjutnya kita bisa berpromosi di status WhatsApp. Kemudian bisa dengan membuat konten artikel di blog. Kemudian kita bisa membangun toko online affiliate. Yang kemudian kita bisa optimasi webnya. Kita optimasi toko online-nya agar bisa, apa namanya, agar SEO-nya bagus di Google. Dan ketika sudah bagus kemudian banyak orang yang nyari. Nah kita bisa mendapatkan passive income dari business affiliate marketing. Kemudian cara yang berikutnya kita bisa membuat konten-konten video di YouTube. Baik itu video review produk maupun video-video ulasan tentang topik tertentu. Berikutnya kita bisa membangun kolam. Membangun kolam database di grup Telegram maupun grup WhatsApp. Maksudnya kita bisa promosi di story Facebook maupun Instagram. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa membangun kolam via channel Telegram. Yang selanjutnya kita bisa promosi via email marketing. Mengapa email marketing ini saya masukkan ke organik? Jadi di sini konteksnya adalah kita menggunakan versi yang gratisan ya. Email marketing yang gratisan. Mungkin itu terkait dengan cara promosi affiliate. Saya kasih kesempatan lagi mungkin ada teman-teman yang masih punya pertanyaan. Silakan bisa dikirimkan di live chat ya. Oke sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada akan saya sampaikan beberapa informasi ya. Yang pertama insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita adakan kontes affiliate ya. Kontes affiliate diratakan. Teman-teman bisa ikut kontes tersebut. Dan kalau memenuhi kriteria nanti teman-teman bisa mendapatkan hadiah. Nah untuk penjelasannya teman-teman bisa akses ya di ratakan slash academy slash kontes. Nah di sini ada dua kategori kontes. Yang pertama adalah kontes affiliate. Yang kedua adalah kontes seller. Nah kontes affiliate ini nanti teman-teman tinggal promosi saja. Promosi produk-produk yang ada diratakan. Promosinya bebas mau promosi produk apa saja. Nah nanti kalau misalkan teman-teman memenuhi syarat. Syarat yang ditentukan teman-teman akan mendapatkan hadiah. Nah syaratnya adalah di sini ada dua ya. Dua kategori kontes affiliate. Yang pertama penjualan tercepat. Dan yang kedua komisi affiliate terbanyak. Nah untuk penjualan tercepat nanti pemenangnya tiga orang. Masing-masing akan mendapatkan 150 ribu. Ketika teman-teman minimal bisa mendapatkan lima penjualan. Jadi minimal lima penjualan. Nanti teman-teman akan mendapatkan hadiah 150 ribu. Ini kutanya untuk tiga orang. Nah kemudian kategori yang kedua yaitu komisi affiliate terbanyak. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan komisi affiliasi terbanyak. Minimal 500 ribu. Nanti teman-teman akan mendapatkan hadiah 150 ribu. Jadi minimal nanti teman-teman harus mencapai 500 ribu komisi affiliate-nya. Biar bisa mendapatkan hadiah 150 ribu. Oke itu tentang kontes affiliate. Jadi ada dua kategori. Penjualan tercepat dan komisi affiliate terbanyak. Masing-masing nanti untuk tiga orang. Yang kedua ada kontes untuk seller atau untuk penjualan diratakan. Jadi kalau teman-teman punya produk diratakan. Nanti teman-teman bisa ikut untuk kontes seller yang ini. Nah ini juga sama ya kategorinya ada dua. Yang pertama ada seller dengan penjualan tercepat. Kemudian yang kedua seller dengan penjualan produk terbanyak. Yang pertama penjualan tercepat akan mendapatkan hadiah 150 ribu ketika mendapatkan minimal 5 penjualan tercepat. 5 penjualan dari produk teman-teman. Ketika mendapatkan minimal 5 penjualan dari produk yang teman-teman jual diratakan. Maka teman-teman akan mendapatkan hadiah 150 ribu. Itu yang pertama untuk penjualan tercepat. Kemudian kategori yang kedua untuk penjualan terbanyak. Jadi teman-teman akan mendapatkan hadiah Rp150.000 ketika mendapatkan penjualan produk terbanyak dengan minimal 7 sales. Jadi minimal 7 sales teman-teman nanti bisa mendapatkan hadiah Rp150.000. Jadi misalkan ada 3 seller, misalkan mendapatkan masing-masing 7 sales kemudian misalkan 8 sales dan 9 sales. Nah nanti ketiga seller tersebut masing-masing akan mendapatkan hadiah Rp150.000. Seperti itu teman-teman. Jadi ada 2 kategori kontes ya. Kontes untuk affiliate dan kontes untuk seller. Nah silakan nanti teman-teman bisa mendaftar keduanya baik kontes affiliate maupun kontes seller. Nah untuk kontes seller syaratnya adalah teman-teman harus sudah punya produk yang dijual diratakan. Nah untuk yang affiliate itu teman-teman tinggal promosi saja. Tinggal promosi saja, tinggal pilih produknya dan dipromosikan ke berbagai media online. Baik teman-teman itu informasi seputar kontes affiliate dan juga kontes seller. Sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan mungkin. Silakan kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau tidak nanti akan saya akhiri. Kita nggak perlu lama-lama untuk malam ini. Oke sepertinya sudah tidak ada ya. Jadi itu teman-teman penjelasan singkat ya tentang promosi affiliate dari produk-produk diratakan. Jadi silakan tinggal teman-teman praktekkan mulai hari ini. Tinggal teman-teman praktekkan. Bisa promosi di Facebook. Kemudian bisa membuat konten artikel di blog. Membuat konten video di YouTube. Kemudian mulai membangun database. Baik itu database untuk email-email. Kemudian grup WhatsApp, grup Telegram, channel Telegram, dan lain-lain. Baik teman-teman mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga live stream yang kita adakan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan teman-teman bisa langsung ditanyakan saja di grup Telegram. Oke mungkin seperti itu dari saya. Kalau ada banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di live stream berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.